Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku Oke, berhubung dari kemarin video aku ini tentang cara membuat hiasan dinding sampai hashtag 6 Di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian tulis di kolom komentar di youtube channel Oke, aku akan menjawab pertanyaan yang pertama Ada berapa tahap sih proses menyablon talanan atau centong itu Sebenarnya di video-video sebelumnya itu aku sudah membuat ya Cara dari mulai nyablon talanan itu kayak gimana Jadi disini akan aku ulangi lagi Yang pertama itu kita harus membuat screen sablonnya dulu Kemudian langsung ke proses sablon dan yang terakhir itu adalah menghapus atau membasikan screen sablon Dan sebenarnya untuk menyablon tahapnya tiga itu aja diulang-ulang Nah, untuk detailnya caranya kayak gimana Kalian bisa tonton di video aku sebelumnya ya Tentang bagaimana cara membuat screen Terus cara menyablon talanan Dan juga cara menghapus atau membasikan screen Oke, untuk pertanyaan yang kedua Yaitu screennya itu pakai ukuran yang berapa sih? Sebenarnya untuk menentukan berapa ukuran screen yang kalian pakai itu ya tergantung dari media Yang apa media yang akan kalian sablon itu Kalau contohnya aja aku nih mau nyablon biasanya kan nyablonnya talanan sama centong aja Yaudah kalau ukuran talanannya itu ya sekitar 12 x 24 cm Kalian cukup pakai screen dengan ukuran 15 x 25 itu udah cukup Tapi kalau kalian nih nantinya mau menyablon talanan atau media yang ukurannya besar ya Pastinya kalian harus menyesuaikan dengan media yang akan kalian sablon Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan yang ketiga Yaitu jenis screen Jadi screen itu memiliki tiga jenis Yang pertama itu ada screen kasar Screen ini berada di sekitaran T48 sampai dengan T90 Jadi screen kasar ini memiliki lubang pori-pori yang cukup besar Yang artinya screen ini mampu menyalurkan tinta cetak dalam jumlah yang cukup banyak Maksudnya itu gini loh Kan yang bedain itu screennya itu kan mempunyai serat ya Serat apa pori-pori itu loh Nah, kalau screen kasar itu Pori-porinya itu cenderung besar Jadi dia nantinya ketika kita akan menyablon suatu media Dia itu akan tembus banyak gitu loh tintanya Ke media yang akan kita sablon Seperti itu Dan screen ini cocoknya ini buat nyablon Kayak media yang memiliki daya serap yang cukup baik ya Daya serap cet itu cukup baik Contohnya aja kayak tekstil Dia itu kalau kita nyablon tekstil kan Kayak pakaian, terus kaos, terus apa namanya Kemeja itu dia akan menyerap tinta itu Jadi ya kita gak akan boros di tinta Jadi kalau kalian ingin nyablon kaos Atau berbahan dasar tekstil Kalian harus memakai Apa? Screen dengan kisaran T48 sampai dengan T90 Oke, selanjutnya adalah screen sedang Screen ini berada di sekitaran T120 sampai T150 Nah, screen ini itu memiliki tingkat kerapatan lubang Pori-pori yang ya lumayan rapat gitu Dan apa namanya Screen ini biasanya digunakan untuk menyablon bahan atau media Apa yang tidak terlalu banyak menyerap cat Contohnya itu kayak kertas, terus stiker, karton Dan yang aku gunakan untuk menyablon telanan atau centok Yaitu screen dengan ukuran sedang Lebih tepatnya di ukuran T120 Kenapa sih aku rekomendasi Apa? Di video aku Cara menyablon itu menggunakan screen yang ini Soalnya Menurut aku ini screennya itu udah pas Dia itu gak terlalu boros Tinta gitu loh Apa ya, gimana ya Dia itu gak terlalu Apa? Ketika kita nyablon Dia itu tembusnya itu gak terlalu banyak kan Karena dia itu pori-porinya lumayan rapat Jadi Kalau kalian nyablon telanan atau apa namanya centok Otomatis dia gak bakal itu loh ngeblok Misalkan aja nih Aku mau nyablon Centok Apa? Dengan tulisan atau detail yang kecil gitu loh Kalau pakai ukuran yang ini Biasanya asal kita Apa? Gosoknya itu pas Apa? Tekenannya itu pas Otomatis tulisan itu akan yaudah Jelas kelihatan dan juga Gak ngeblok Tapi kalau Apa namanya? Kalian salah Sampai salah Pakai screen Misalnya Pakai screen yang kasar otomatis Kalau kalian nyablonnya ukuran detail Atau Dengan ukuran tulisan yang kecil Maka dia akan ngeblok Selanjutnya adalah Screen halus Berada di sekitaran T165 sampai dengan 200S Screen ini itu memiliki Lobang pori-pori yang cukup rapat Jadi dia itu Cuma bisa menyalurkan tinta Dalam jumlah yang sedikit Jadi tembusnya tinta itu Agak susah Dan cocoknya nih Kalau mau pakai screen halus itu Buat kayak nyablon Gambar Seperti rastel Kayak nyablon di atas logam Plastik, mica Ataupun kaca Nah itu dia ya Perbedaan jenis-jenis Screen Yang digunakan Untuk menyablon Nah Sebenarnya Ini sih Lumayan penting ya Ini Apa mengenai Screen sablon Soalnya Kalau kita ngasal Nanti itu malah jadi violet Aku kan pernah ya Nyoba Screen Dengan ukuran yang T165 Nah sebenarnya itu Bisa sih Buat nyablon Apa namanya Kayak telenan atau centong Dan aku pernah nyoba Cuma Memang hasilnya itu Jadi Jadi gimana ya Nyablonnya itu Agak susah gitu loh Karena kan dia emang Apa Pori-porinya kecil Jadi Pas aku nyablon Pakai tinta Khusus buat Apa Nyablon centong Itu keluarnya Susah gitu loh Dan Ujung-ujungnya Aku harus Apa Gosok Gesut ya Apa ya Gesut sampai Beberapa kali itu loh Kalau pakai Screen yang T120 Kan aku Satu kali Seret Kayak gitu Apa namanya Satu kali Gesekan Itu langsung Tembus nih Ke centong Atau ternanya Tapi kalau pakai Ukurannya 165 Aku sampai harus Gosok Dua Sampai tiga Kali Ya istilahnya itu Bikin capek gitu loh Karena kan dia Lubangnya Kecil Dan pertanyaan Yang terakhir Adalah Cetnya itu Pakai apa sih Untuknya Bentelan Atau centong Nah disini Biasanya aku pakai Cet PVC Namanya PVC Dan untuk Merek Sebenarnya Bebas sih Yang aku pakai Merek Cahaya Sol Dan Yaudah Aku beli aja Di sembarang Apa Tempat Jual Peralatan Sabun Kayak gitu Jadi Menurut aku tuh Merek tuh Gak berpengaruh Soalnya Aku pernah Nyoba Beberapa Merek Dan Hasilnya Juga Hampir Sama Cuman Mungkin Yang membedakan Sedikit harganya Karena Beda Merek Itu aja Sebenarnya Oke Cukup Sampai Disini Video Aku Kali Ini Semoga Apa Namanya Dengan Video Apa Ini Aku bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari Kalian Dan Bagi Kalian Yang Udah Bertanya Dan Belum Bisa Aku Jawab Nih Jangan Sedih Dulu Pastinya Aku Akan Menjawab Pertanyaan Kalian Satu Persatu Ya Mungkin Di Next Video Oke Jangan Lupa Untuk Like Terus Subscribe Dan Juga Kalau Kalian Punya Pertanyaan Lain Seputar Dunia Talon Nancin Tong Atau Punya Blonde Kalian Bisa Langsung Tinggalkan Komen Di Bawah Atau Kalian Bisa Cek Di Instagram Aku Terus Tinggalin DM Ke Aku Nanti Sebisa Mungkin Aku Jawab Langsung Atau Dengan Cara Membuat Video Seperti Ini And Thank you For Watching And See you On My Next Video Bye Bye